Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas alasan Orochi masih hidup dan apakah akan menjadi aliansi Luffy melawan Kaido Spoiler One Piece Chapter 1008 memang banyak mengungkap misteri yang beberapa chapter belakangan telah membuat perdebatan yang panjang di kalangan fan One Piece Oke tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, mari kita bahas bersama-sama Di awal chapter, kita diperlihatkan betapa terkejutnya para Akazenen melihat Oden ada di hadapan mereka dan Akazenen menyambut Oden yang mereka anggap datang dari masa depan bersama dengan Toki Namun dari semua Akazenen, hanya Asoradojila yang curiga dan tidak percaya jika dia adalah Oden yang asli Lalu ia langsung menebasnya Tebasan itu mengenai tubuh Oden tapi tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya Dan yang lainnya hanya melihat dan bingung mengapa Oden tidak berdarah Lalu identitas Oden yang ada di hadapan mereka terjawab jika dia adalah gambar hidup ciptaan Kanjuro Rupanya Kanjuro masih hidup dan bisa menggunakan tekniknya dari jarak jauh walaupun terkena serangan telak oleh Okiku Dan demi memastikan dia bukan Oden asli, Asoradoji kembali melempar gambar Oden hidup dengan sebuah bom untuk meledakannya kemudian terbakar Scene berpindah dimana seorang Jack tampaknya masih mencari keberadaan Akazenen Lalu sisa pasukannya pergi mencari Momonosuke, Shinobu, dan Yamato Scene berpindah lagi di panggung istana Kaido Dimana hal mengejutkan terjadi Yaitu Orochi yang dipenggal Kaido beberapa waktu yang lalu rupanya masih hidup Dan dia terlihat begitu kesal atas pengkhianatan Kaido Scene berpindah lagi pada kejadian di atas tengkora raksasa Kita diperlihatkan Kaido dalam mode hybridnya bersama dengan Big Mom bersiap kembali bertempur melawan para Supernova Di akhir chapter, sebelum pertarungan kembali dimulai Zoro berkata bahwa kita harus memisahkan Kaido dan juga Big Mom Jika kita ingin memenangkan pertarungan ini Killer sepakat dengan strategi Zoro ini Lalu Kid berkata jika keduanya berdampingan Ini hanyalah membawa kita menuju ke neraka Lalu Luffy menjawabnya Jika Luffy pernah hampir pergi ke neraka berkali-kali Nah sesuai dengan judul pembahasan Kami akan mengulas tentang Orochi yang tak mati Yang sesuai dengan prediksi kami 8 bulan yang lalu Walaupun jelas-jelas tampak dipenggal oleh Kaido Ada beberapa kemungkinan penyebab ia masih selamat Apa saja itu? Mari kita ulas bersama-sama Kurozomi Orochi merupakan pemakan buah iblis Hebi-Hebi model Yamato no Orochi Yang memungkinkan ia menjadi ular berkepala 8 Hal ini pernah ia tampakkan saat berhadapan dengan Superfall Zero Dan juga saat ingin membunuh Komurasaki Sampai dengan One Piece Chapter 985 Kita belum diperhatikan spesialnya kekuatan buah iblis dari Orochi Namun sejak terpenggalnya Orochi Akan mulai menunjukkan kekuatan spesial Yang tak dimiliki oleh Zoan lainnya Dan hal itu terbukti pada One Piece Chapter 1008 ini Orochi saat berubah menjadi Zoan Yamato no Orochi Ular berkepala 8 Saat dipotong satu kepalanya Ia belum mati karena masih memiliki tujuh kepalanya lagi Yang membuatnya masih tetap hidup Nah jika Heidra dipenggal Kepalanya bisa tumbuh lagi dan bertambah banyak Selain itu jumlah kepala Heidra Dalam legendanya juga bervariasi Mengingat jumlahnya yang terus bertambah Sementara dalam legenda Jepang Yamato no Orochi tidak bisa menumbuhkan kepalanya Sehingga jumlah kepalanya terbatas pada angka delapan Dan hal ini benar terjadi Maka Orochi kemungkinan besar Tidak akan menumbuhkan kepalanya lagi seperti Heidra Orochi terbukti tidak mati Tapi sepertinya dia masih bisa dipenggal tujuh kali lagi Dalam mitologi Jepang Susano membunuh Orochi dengan memenggal delapan kepalanya Nah buah iblis Mystical Zoan Memiliki kekuatan tambahan selain transformasinya Menjadi hewan dari Zoan tersebut Seperti contohnya Marco Yang memiliki kekuatan regenerasi Semua pengguna Mystical Zoan Sejauh ini punya tambahan kemampuan Di luar perubahan wujud Zoannya Di One Piece chapter 990 lalu Kita diperlihatkan para samurai Orochi dan Oniwa Bansu Melawan aliansi dari kelompok penduduk Kozuki Nah kita melihat Fokuro Kuju Mengamati sebentar pertarungan ini Lalu dia pergi Aksi ini terbilang misterius Bahkan Hote salah satu pimpinan samurai Mugiwara Tampak terkejut dengan aksi Fokuro Kuju Nah Fokuro Kuju sebagai orang kepercayaan Orochi Mungkin terbukti masih loyal kepada Orochi Dan dia berniat untuk mengamankan Orochi Agar Orochi bisa bangkit lagi Dengan kepala yang tersisa Sudah berkali-kali Oda Sensei tampak Seakan membunuh suatu karakter Namun pada akhirnya Karakter tersebut ternyata Diperlihatkan masih hidup Seperti contohnya adalah Pons yang muncul di hadapan Chifon Dan juga Lola Dalam kisah sampul cerita Begitu juga dengan Sabo, Pel, dan yang lainnya Tak sedikit kematian yang dipalsukan oleh Oda Sensei Kalau nakama sudah lama membaca One Piece Kalian tentu hafal bahwa Oda Sensei sulit membiarkan karakternya terbunuh Apalagi peran Orochi di alur Wano ini cukup penting Karena sejak awal penampilannya Memberikan pengaruh besar terhadap masa depan Wano Yang membuat negeri ini menjadi kacau balau Termasuk mengizinkan Kaido Menetap dan menjadikan Wano Sebagai markas utamanya Dan jika semudah itu ia mati Di saat pertarungan baru akan dimulai Tentu akan membuat alur Wano Tidak begitu menarik Setelah insiden yang terjadi Di panggung pesta api Dimana Orochi dipenggal kepalanya Setelah ia menentang rencana Kaido Memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga Mengingat pengkhianatan yang dilakukan Kaido Kami yakin Orochi akan berencana melawan Kaido Namun mengingat dia memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit Dari pasukan bajak laut Kaido Ditambah para pengawalnya yaitu pasukan Oniwa Bansu Telah dibuat KO oleh kakek Hyogoro Maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi Pertama tetap melawan Kaido dengan jumlah pasukan seadanya Atau kemungkinan kedua Ia akan beraliansi dengan pasukan Luffy Walaupun ini kecil kemungkinan terjadi Setelah apa yang ia lakukan kepada Oden dan negeri Wano Nah disini kita baru melihat apakah kemampuan Orochi Cukup hebat dalam pertarungan atau tidak Apapun yang terjadi kami yakin Orochi akan membuat sebuah rencana licik Yang tidak disadari oleh banyak orang Kita nantikan saja aksi mengejutkan dari seorang Orochi Pada chapter mendatang Oke sekian dulu pembahasan kali ini Jika ada tambahan silahkan isi pada kolom komentar Terima kasih telah menonton